Pada saat itu kenapa lu bisa sampai berani banget? Karena itu kan waktu lu lagi discuss gitu, oh kita pakai ide ini, pakai ide ini. Terus lu nguping, ide lu jelek gitu loh. Kan secara teknis itu seperti itu yang lu sampaikan. Kenapa pada saat itu lu bisa berani banget? Kenapa bisa berani banget? Karena dalam hati gua tuh gue punya ide yang jauh lebih bagus. Akhirnya bulan depan, sales mereka hit all time best. Wah, gara-gara marketing tersebut? Gara-gara ngejalanin campaign yang aku propose. Berarti lu orang yang menganggap kuliah itu gak penting? Atau gimana? Wah, oke kuliah itu penting. Oke. And by the way sebenernya gua sekarang di umur 17-16 udah punya beberapa ijazah sama sarjana. Sarjana? Iya udah punya beberapa. Itu gimana bisa ceritanya? Gua sebenernya udah mulai ngonten dari umur 11. Di umur 11 gua jadi food vlogger termuda di Indonesia. Dan di industri kerja gua selalu the youngest person in the room. Bro gua gak pernah masih jadi yang the second youngest, belum pernah. Setiap ruangan yang gua pergi gua masih jadi anak yang paling muda. Of course di dunia kerja sangat sedikit lah umur 16 pada saat itu gitu. Dan mungkin gua belum ketemu aja lah kalo ada gitu. Ini pesan buat semua anak muda yang baru mulai sesuatu ngonten lah, bisnis lah. Lu mau dihujat lu harus berterima kasih. Makin dihujat makin berterima kasih. Tapi as long as yang lu lakuin bener ya gak aneh-aneh ya. Kenapa gua harus bilang bersyukur? Karena gua sendiri dulu dihujat oleh mungkin dari temen-temen gua sendiri. Oke. Karena dibilang mobil kan keinginan. Kalo kebutuhan ya motor. Kalo lu mau enak-enak ya lu tambah sendiri. Tapi cuma support kebutuhan lu doang. Bisa menghasilkan ratusan juta per bulan sebagai seorang agency owner. Di umurnya yang baru 17 tahun. Bagaimana sih cerita Brian bisa membangun personal branding agency. Sampai memiliki puluhan klien membantu puluhan entrepreneurs membangun personal branding mereka. Dan bisa menghasilkan ratusan juta. Buat temen-temen yang kepo pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Brian Kandani. Bener ya? Bener-bener. Halo semua. Ini tamu paling muda. Ya mungkin bakal jadi waktu yang lama ya. Karena akan sangat sulit gua mencari tamu yang seumuran dengan lu lagi. Dan ada sesuatu nih untuk di share. Tapi sebelum itu gua mau minta lu kenalin diri dulu dong. Buat temen-temen disini yang mungkin belum pernah kenal ya. Lu itu sekarang kesibukan yang ngapain. Terus dikenal sebagai apa. Silahkan. Halo semua. Memang ya paling muda di podcast ini. Untuk sekarang paling muda. Nama aku Brian Frazier Kandani. Aku sekarang lagi growing Frazier Personal Branding Agency. Dimana kita itu bantu entrepreneurs, businessmen, businesswomen. untuk grow personal branding mereka. Dapet authority. Dapet trust. Dapet attention. Dan banyak lainnya. Oh iya keren. Personal Branding Agency. Itu sesuatu yang lumayan baru sih. Karena biasa kan orang agency itu ngurusin brand ya. Betul. Ini khusus personal brand. Yap. Nah nanti gua mau beda itu lebih dalam. Cuman gua mau tau dong. Lu itu kelahiran tahun berapa sih? Gua tuh 2007. Jadi bener-bener kemarin nih gak lama bulan lalu dua bulan lalu baru foto KTP baru foto sim. Jadi bener-bener baru 17 banget. Baru 17 banget. Wah gila. Nah itu juga salah satu hal yang kemarin salah satu topik viral di konten lu ya. Betul. Yang lu umur 17 terus apa yang lu pelajarin di umur 17 tahun gitu ya. Betul. Kenapa bisa kepikiran konsep seperti itu gitu loh. Jadi kemarin tuh aku berawalnya dari fashion content creator. Oke. Tapi disitu jujur growthnya lambat banget. Dan sebenernya aku tau sih growthnya lambat gitu. Tapi aku lagi mikir gimana aku bisa grow personal branding aku. Karena sebagai owner dari personal branding agency pastinya aku walking the talk. Oke. Jangan sampe ntar klien jadi batu sandungan bilang. Katanya lu mau grow personal branding gua. Tapi lu sendiri aja gak grow. Aku lagi puter otak terus. Apa yang gua bisa lakuin apa yang gua bisa komunikasikan. Gimana gua bisa di branding supaya gua juga naik banget namanya. Dan kemarin kebetulan. Ya tadi baru umur 17 ya. Jadi gak lama 2 bulan lalu 3 bulan lalu. Baru ulang tahun ke 17 terus dapet ide. Kan gak banyak ya anak umur 16 udah mulai kerja udah mulai karir. Gimana saat aku umur 17 ini. Aku kasih series. Apa aja sih aku pelajarin di umur 16. Dari memulai bisnis agency gitu. Wih keren. Emang itu konsep konten yang menurut gua jarang ada sih. Karena emang gak banyak orang juga experience hal yang sama seperti yang lu rasakan kan. Nah cuman gua pengen tau nih. Di umur lu yang 17. Kemarin itu salah satu konten juga ya yang sering banget naik. Itu adalah ketika lu bahas lu umur 17. Tapi sudah bisa menghasilkan 3 digit hanya dari kamar doang gitu loh. Betul. Itu salah satu konten lu yang viral ya kemarin ya. Itu di IG ya gua liat ratusan ribu view juga. Boleh dijelasin gak sih gimana anak umur 17 tahun itu punya income stream yang sebesar itu. Apakah hanya dari satu doang atau bercabang-cabang nih. Oke gua jelasin storynya dari awal dulu ya. Boleh. Jadi kemarin ini tahun lalu gua lulus SMA 1. Itu umur gua itu masih 15. Nah di umur 15 ini by the time gua umur ulang tahun umur 16. Baru banget umur 16 itu pas-pasan banget gua ditawarin magang. Jadi backstorynya dulu lulus SMA 1 gua mau masuk foundation atau college. Oke. Itu ada international program tapi dimana gua bisa dapet libur 7 bulan. Dan disitu opportunity yang gua bersyukur banget sih. Jadi pas banget gua ulang tahun umur 16 gua dapet tawaran magang. Jadi timelinenya kurang lebih bener-bener tahun lalu pas gitu. Gua dapet magang disitu 3 bulan. Jadi gua magang awalnya tuh di startup FNB. Hmm. Disitu gua ditaro sebagai content creator. Oke. Di tim marketingnya. Nah disitu kan istilahnya masih jadi anak bawang banget ya. Di meja gua orang umur 20, 30. Tapi ada satu cerita yang berkesan banget buat gua di awal karir. Dimana board of directorsnya bos-bosnya nih lagi meeting gitu kan. Mereka tuh lagi meetingin marketingnya. Mereka lagi meeting bulan depan mau bikin campaign apa nih gitu. Nah tiba-tiba gua nguping-nguping dikit. Terus gua samperin mereka. Hmm. Gua bilang. Koh. Ci. Pak. Ide nya agak kurang ya. Mereka semua langsung liatin gua kayak. Lu siapa? Iya iya. Tapi sorry gua potong sedikit. Pada saat itu kenapa lu bisa sampe berani banget. Karena itu kan ibarat kata bos lu kan. Pada saat itu ya. Dan bos lu lagi discuss gitu. Oh kita pake ide ini. Pake ide ini. Terus lu nguping. Ide lu jelek gitu loh. Kan secara teknis itu seperti itu yang lu sampaikan. Betul. Kenapa pada saat itu lu bisa berani banget. Kenapa bisa berani banget. Karena dalam hati gua tuh gua punya ide yang jauh lebih bagus. Oke. Gitu. Yang mereka ngomongin kayak. Kan gua sambil nguping ya gitu. Dan ini sebenernya value yang ditanemin ke gua dari kecil. Yaitu excellence. Dimana kalo lu jadi content creator. Apa yang lu bisa kasih lebih gitu. Jangan cuma jadi content creator doang. Oke. Gitu. Nah lanjut terus lu sampaikan. Tapi again gua ngambil resikonya. Gua jujur dekat-dekan banget. Gua mau nyamperin aja. Apalagi pas mereka liatin gua kan. Emang ide lu apa. Gitu. Dan sebenernya jujur. Karena gua belum ada pengalaman marketing dan lain-lain. Disitu gua takutnya ide gua sounds cool doang. Hmm. Tapi ga bagus. Ga ada performance nya. Oke. Tapi gua tetep yolo aja. Gua kayak. Oke. Gua ada ide kayak gini-gini. Terus muka mereka mulai interested. Gua lega banget bro. Habis itu. Justru diajak meeting lagi sama mereka. Gua breakdown lagi idenya. Brainstorm bareng. Singkat cerita. Akhirnya bulan depan. Sales mereka hit all time best. Wah. Gara-gara marketing tersebut. Gara-gara ngejalanin campaign yang aku propose. Wih keren. Gitu. Bahkan sampe kompetitor ada yang ikutin. Wow. Wah. Disitu. Gua sebagai. Anak umur 16. Anak yang baru umur 16. Gua ngerasa kayak. Wow. Gua kayaknya ada potensi di dunia marketing. Hmm. Gitu. Lanjut. Singkat cerita. Selesai. Magang 3 bulan. Gua jadi yes man banget. Which means. Ada opportunity apapun gua ambil. Gua pernah jadi host tiktok live. Oke. Jadi jualan baju. Guys etalase nomor 7. Kak try on dong. Itu secara freelance berarti. Ini secara freelance. Atau part time. I see. Di berbagai macam tempat sekaligus. Jadi bener-bener semua eh ada tawaran ambil 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 ambil. Wow. Gitu. Sampai terakhir pernah jadi itu. Aku juga pernah kerja di agency sebelumnya. Habis itu aku juga masih ngejalanin konten fashion. Dream high endorse. Juga freelance model. Kemaren talent. Udah gitu. Juga. Jadi content creator di brand A, brand B. Jadi. At its peak itu. Gua pernah nge handle. Ada kali 10 brand. Sekaligus. Gitu. Sekaligus itu. Lu sebagai talent. Campur-campur. Ada yang sebagai content creator nya. Ada sebagai social media specialist nya. Ada sebagai host tiktok live nya. Jadi bener-bener semua gua ambil di dunia marketing. Dan itu kan. Lu handle nya masih secara personal ya. Pada saat itu kan. Berarti lu gak ada tim dong. Betul. Lu meng handle itu bener-bener secara personal. Jadi kalo nge live lu ya nge live. Lu jadi admin nya lu yang jadi admin nya. Lu jadi content creator nya lu yang nyusunin script dan lain-lain gitu ya. Betul. Jadi sebenernya masih anak freelance banget. Gitu. Ini mungkin satu pertanyaan yang mau gua tanyain nih. Apa sih yang bikin lu punya drive sebesar itu. Di umur yang sangat muda. Karena dibayangin gua kalo misalnya di umur. Seperti lu ya. 16-17 itu kan. Rata-rata itu orang masa-masanya lagi pengen have fun aja gitu loh. Have fun. Nyari kuliah. Terus hang out dengan temen-temen. Terus happy-happy dan lain-lain. Kenapa? Di umur yang semuda itu lu udah punya drive. Apa gitu. Yang lu pengen kejar gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus banget. Karena orang sering nanya ini ke aku. Karena gua ini sebenernya dateng dari keluarga yang cukup nyaman lah. Dari segi financial gitu. Maksudnya gua mau sekolah aman financialnya. Mau makan, tempat tinggal, mau liburan pun aman gitu. Tapi apa drive gua. Apalagi di umur muda kayak gini. Gak ada orang yang bergantung sama gua. Sebenernya kalo gua gak kerja pun ya aman-aman aja. Dan lu bisa hidup happy dan have fun aja gitu kan. Gitu. Tapi again dari cerita tadi. Dari awal memang gua drive fast itu selalu kuat banget. Karena gua ngerti suatu konsep itu. Kita hidup cuma sekali. Mungkin ini klise banget ya. Semua orang ya lah hidup cuma sekali. Cuman menurut gua ini something precious banget. Hidup itu cuma sekali. Dan itu cuma bentar. Dan kliknya lagi kita gak pernah tau kita hidup sampai kapan. Bukan cuma itu doang. Gua gak pernah tau orang tua gua hidup sampai kapan. Ya of course kita hopenya mereka umur panjang dan lain-lain. Cuman we never know. Jadi gua pengen maksimalin waktu gua. Untuk bisa bikin mereka have fun gitu. Untuk menyenangkan mereka. Karena pastinya hal-hal yang indah di dunia ini gua suka. Orang tua gua suka. Dan banyak butuh uang. Gitu. Nah gimana kita bisa enjoy. Pas kita lagi punya energinya. Pas kita masih punya stamina nya. Gitu. Jangan sampai nanti udah berumur. Kayak my grandma kakinya udah kurang enak jalan. Itu kan udah gak enak traveling contohnya. Gitu. Keren sih. Menurut gua lu. Yang kerennya itu adalah lu bisa mengambil konsep YOLO ini ke arah yang berbeda dan lebih produktif menurut gua. Karena kan sebenarnya kalau dari yang lu sampaikan itu. Orang bisa melihat dari dua perspektif. Betul. Ya kita kan hidup sekali doang. Ya buat apa sih lu ngejar karir dan duit segila itu gitu loh. Betul. Mending lu have fun aja. Justru iya. Itu bisa dilihat dari dua POV. Iya. Satu yaudahlah karena lu muda santai dulu aja bro. Have fun dulu aja. Nah tapi banyak orang bilang. Bray lu kok gak have fun sih pas muda. Lu kok kerja terus. Kerja terus belajar terus. Terus gua selalu jawab. Kata siapa gua gak have fun. Kan fun ini subjektif. Setuju. Mungkin menurut lu kerja itu gak fun. Menurut gua kerja itu fun banget. Gitu. Justru karena gua muda. Gua pengen maksimalin kerja. Karena energi gua lagi gila-gilanya. Gua lagi nothing to lose. Hajar terus. Gitu. Ini cerita yang lumayan jarang sih gua temui ya. Karena biasanya itu kalo misalnya. Let's say. Ada seorang anak lahir dari keluarga yang. Punya privilege gitu kan. Biasanya ya. Gak akan punya drive sebesar itu gitu. Karena ya apapun udah disediakan dari kecil. Betul. Cuman ya setelah gua liat. Wah ternyata ini. Si Brian ini sesuatu yang berbeda nih. Makanya gua tertarik banget. Ajak lu datang ke podcast gua. Mantap. Nih gua pengen tanyain. Jadi berarti sekarang lu kuliah apa gimana nih? Jadi sekarang tuh aku lagi gap year. Gap year? Gua lagi gap year. Cuti berarti ngambil cuti? Cuti. Ngambil cuti. Kenapa ngambil cuti? Kenapa ngambil cuti? Karena ada yang lebih penting sekarang dijalanin. Kemarin tuh sambil ngejalanin college. Jujur banyak jadi bolong ya gitu. Karena ngejalanin dua tanggung jawab sekaligus. College nya juga makin lama makin sibuk. Kerjaan juga makin lama makin sibuk. Ngejalanin dua kayak gini tuh bentur-benturan terus. Tarik-tarikan terus. Dan gua orangnya percaya sih kalo sesuatu yang kita fokusin. Pasti hasilnya juga luar biasa. Jadi kemarin tuh gua di satu kondisi dimana. Oke ini udah gak sehat nih. Kalo gua tetep paksain jalan dua-duanya. Dua-duanya sama-sama runtuh. Atau kalo. Jadi intinya gua harus pilih salah satu. Boleh di elaborat gak? Kenapa menurut lu pada saat itu udah gak sehat? Karena lu menjalani satu college lu. Yang kedua lu jalani bisnis lu sekarang kan. Agency. Nah itu sampai di titik apa lu sadar wah ini udah gak sehat sih. Nah agency gua ini kan sebenernya juga masih agency baru. Jadi baru mulai tahun ini. Dan lumayan meledak lah akhir bulan ini gitu. Bulan-bulan kemarin juga lumayan meledak. Dimana gua harus terus explore gitu. Hire team dan lain-lain. Dan klien juga makin banyak. Of course tanggung jawab makin banyak. Gak mungkin gua bisa gampangin gitu aja. Dan college di semester ini sebenernya semester yang paling aman. Semester yang paling jadwalnya paling fleksibel. Dimana gua mungkin dalam sehari bisa datang satu setengah jam doang atau tiga jam gitu. Tapi kayak gitu aja. Masih banyak izinnya gak dateng. Dan sebenernya jujur college kadang udah jadi kayak kantor kedua. Disitu gua dateng setor muka. Tapi laptop gua kerja gitu. Jadi kayak lu numpang kerja di college gitu jadinya. Betul dan nilai gua juga agak kurang lah jadinya. Oh i see i see. Oke kita bahas soal nilai dulu ya. Gua jadi pengen tau. Lu dulu ini random aja. Lu dulu di sekolah itu pintar banget apa gimana tuh? Enggak sih bro. Biasa aja. Soalnya kan jarang gitu loh. Orang mikir sampai wah nilai gua turun nih. Jadi gua ngambil gap year aja deh biar gua bisa tetap fokus di kedua hal gitu loh. Dan gua yakin lu pasti dibayangkan lu suatu hari lu akan balik untuk ngejar degree ini lagi kan. Atau gak? Wah pertanyaan bagus nih. Tergantung sih bro. Tergantung gitu. Berarti lu orang yang menganggap kuliah itu gak penting atau gimana? Wah oke. Kuliah itu penting. Oke. And by the way sebenernya gua sekarang di umur 17-16 udah punya beberapa ijasa sama sarjana bro. Sarjana? Iya udah punya beberapa. Itu gimana bisa ceritanya? Tapi di tim gua mereka semua kerja buat gua gitu. Oh i see. Jadi gitu lah kita saling melengkapi lah. Yes yes yes. Tapi agen sih untuk penting atau enggak penting. Agen selalu jawabannya tergantung. Siapa kalau mau jadi dokter, mau jadi arsitek dan lain-lain pasti penting. Nah mungkin pertanyaan untuk bisnis. Untuk bisnis sebenernya gua nganggep juga ada fayadanya sih penting gitu. Tapi yang gua lagi jalanin sekarang itu menurut gua lebih penting gitu. Ada kepentingan yang sesuatu lebih penting makanya gua harus ngambil cuti dulu. Karena gua ngeliatnya oke kita lahir. Kita SD untuk kita ke SMP. Kita SMP untuk kita ke SMA. SMA untuk kita kuliah. Dan kita kuliah pastinya untuk kita let's say kerja 2 tahun dulu baru kita mulai bisnis. Gitu. Karena memang dari kecil gua udah punya conviction kuat. Gua bisnismen banget. Oke. Mungkin jalurnya kayak gitu. Tapi disini di awal-awal SMA gua udah dapet head start. Oke. Gua dapet bisnis. Dan bisnis ini lagi kena momentum. Nah gua percaya momentum bisnis tuh gak bisa lu sening tinggalin. Tiba-tiba rabu lu mau balik lagi nyari. Gak segampang itu. Dan sebaliknya dimana kalo akademik, kuliah, sekolah. Gua tuh bisa balik apapun gua mau. Gua nanti umur 20an, 30 masih bisa balik gitu. Setuju. Setuju. Wah keren sih. Berarti tetap ada kemungkinan lu akan balik apabila kondisinya itu memungkinkan ya. Let's see ya, let's see. Siap. Nah ini gua mau coba nanya lebih dalam nih soal agency lu. Karena kan tadi lu cerita kalo ngurusin agency ini aja udah sampai sempat memakan fokus lu yang begitu besar ya. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk ambil gap year dulu atau cuti. Gua pengen nanya, sebenernya personal branding agency lu ini ngurusin apa sih gitu? Detailsnya itu apa yang diurus gitu? Jadi gini, aku percaya bisnis itu about solving problem. Dan aku melihat suatu problem dimana banyak orang di era sekarang marketing butuh banget personal branding. Nah tapi untuk orang-orang, jadi semua klien aku ini bisnismen, bisniswomen ya. Entrepreneur, kita sama-sama entrepreneur kita tau lah. Sibuk banget, sibuk banget gitu. Mereka fokusin, mengurusin bisnis mereka. Dan pastinya kelar bisnis, mereka mau family time, mau me time. Kita sama-sama orang konten ya bro. Kita tau mau bikin konten yang bagus, bener-bener dari script, dari shooting, dari editing. Itu kalo semua dilakuin sendiri, itu makan waktu banget bro. Makan waktu banget. Untuk kita aja yang udah anak konten tetep makan waktu. Apalagi gua selalu bilang, orang-orang yang baru kucuk-kucuk mau belajar, Ya masih belum ngerti apa-apa, masih trial and error. Itu udah bakal take more time, take more energy dan jujur hasilnya gak sebagus itu. Yes. Jadi sayang banget. Dan Fraser Agency ini motonya terima beres. Hmm. Karena gua bener-bener identify problem itu dari entrepreneur. Terima beres ini dimana gua mindsetnya mereka bisa input sedikit mungkin, tapi dapat output sebanyak mungkin. Gitu. Dan disini kita grow social media mereka. Dan kita fokusnya di IG sih. Yes, yes, yes. Dimana mereka bisa dapet attention, trust, dan authority. I see. Tapi lu emang fokusnya hanya di entrepreneurs atau gimana? Emang lu cuma mau fokus di entrepreneurs? Oke. Untuk personal brandingnya? Untuk sekarang sih boomingnya di entrepreneurs, tapi gua selalu open ke berbagai macam bidang sih. Oh, oke. I see, I see. Ada kesulitan tersendiri gak sih ngurusin entrepreneurs? Karena kan seperti yang lu bilang tadi ya, jadwalnya sibuk dan lu harus ngurusin personal brandingnya mereka. Ada gak challenge menghandle entrepreneurs-entrepreneur ini? Oke. Challengenya itu sebenarnya kita sebagai agensi dan sebagai tim, kita harus punya product knowledge. Hmm. Jadi di personal branding ini, the client is the product. Yes. Jadi kita bener-bener harus tahu, oke dia ceritanya gimana sih? Dia ini pengen identitinya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Kita harus pintar-pintar ngegali lah. Hmm. Dan, satu sisi mereka juga sibuk gitu. Hmm. Untuk mereka kan mereka harus setor muka terus untuk syuting sama kita. Gitu. Nah, walaupun kita bener-bener boost efisiensinya, mereka itu sebulan cuma perlu ketemu kita sebulan sekali, cuma butuh 3 jam doang. Itu udah jadi konten untuk mereka sebulan. Wow. Gitu. Nah, udah mau kayak gitu pun kadang tetep masih ada challenge di janjian waktunya. Karena kita kan sama-sama sibuk gitu. I see, I see. Berarti rata-rata konten yang diproduksi itu jenisnya lebih ke arah talking head gitu ya? Talking head gitu. Betul. I see, I see. Sekarang handle berapa klien? Kalau boleh tahu. Sekarang di umur 4 bulan dari Frazier Agency ini, kita udah mau hampir hit 20 klien. 20? 20. Dan boleh tahu nggak yang lu urus itu apa sekarang di Frazier ini? Apa semua masih lu urusin? Oh, gue sekarang udah punya tim belasan orang. Oke. Dan di bulan ini gue juga baru buka kantor. Wah, keren. Gitu. Jadi kalau gue kerjain semua sendiri, gue bisa tipes bro. Gak akan bisa sih. Tapi sampai di titik berapa klien yang masih lu urusin sendiri? Nah, jadi ini ceritanya lagi. Banyak orang nanya, bang lu awalnya mulai agensi gini gimana sih bang? Again tadi, lanjut cerita yang tadi. Kan berawal dari freelance sana sini. Tiba-tiba gue lagi ikut seminar. Tiba-tiba ada satu orang, kita ngobrol-ngobrol dia tahu gue bisa bikin konten. Tiba-tiba dia telepon gue lah besok-besoknya. Dia bilang, Bray bisa bikinin konten nggak buat gue? Gitu. Talking head. Itu klien pertama gue talking head. Edukator, entrepreneur. Gitu. Jadi gue sebenernya masih datang ke dia as a freelance content creator. Disitu gue yang nulisin scriptnya. Gue yang samperin ke rumah dia. Gue yang edit. Gue yang bantu post. Gue jadi content creator. Freelance content creator. Start small sih. Tapi disitu otak bisnis gue mulai muter. As simple as gue mikir. Satu klien menghasilkan segini. Gimana kalau gue bisa ketemu 10 orang kayak dia. Bahkan harga gue bisa mungkin gue charge lebih mahal lagi dengan value yang lebih tinggi. Disitu otak gue mulai muter. Oke. Ini potensi nih. Gitu. Akhirnya gue fokusin, fokusin, fokusin. Sampai akhirnya long story short sekarang bisa nyampe hampir 20 klien. Hmm. Dan. Again yang di handle sendiri itu mungkin 3 klien pertama ya. Disitu baru mulai gue hiring, hiring, hiring sampai sekarang belasan tim. I see. Tapi untuk sekarang Brian nya sendiri itu masih meng handle apanya nih dari 20 klien ini? Kalau gue sekarang gue QC quality nya. I see. Pastinya test gue itu klien itu cari test dan strategi gue. Jadi klien masih datang ke gue. Gue yang identify dia mau arahnya kemana. Gue yang bikinin strateginya. Nah tapi untuk eksekusinya udah dilakukan sama tim. Tapi gue tetep monitor. Oke ini resultnya udah oke nih. Oke resultnya gini. Gitu. Kalau untuk nulis scriptnya berarti bukan lo lagi untuk sekarang. Bukan gue lagi. Tapi. Again semua result yang akan dikasih ke klien. Pasti udah lewatin QC gue. Gitu. Keren sih. Karena gue dibayangan gue itu adalah lo seorang. Tapi harus nyiapin strategi personal branding dari 20 orang. Menurut gue itu keren banget sih. Dan kayak gue sendiri aja mau membangun sebuah personal branding. Itu sulit gitu menurut gue. Sulit itu dalam artian strateginya banyak. Terus konten pilarnya belum kita pikirin lagi. Betul. Dan lain-lain lah. Dan lo bisa nyiapin untuk 20 orang. Itu. Bisa diceritain gak sih. Gimana. Apa sih trik yang lo pake gitu. Ada trik gak atau gimana gitu. Oke jadi ini framework yang gue selalu pake. Untuk. Gue bisa identify strategi klien. Gitu. Karena kalau kita gak ada framework. Kita gak ada. Patokan berpikir. Akan sangat sulit. Gitu. Jadi framework gue gini. Story. Hmm. Value. Achievement. Oke. Story. Value. Faktor ini adalah faktor krusial. Untuk. Menentukan strategi personal branding. Dan menentukan performancenya. Hmm. Tapi tiga hal ini. Diluar kendali agensi gue. Karena ini dari kliennya. Yes. Story. Kita ulang ya. Story. Value. Achievement. Story ini kita bedain aja. Misalnya ada sebuah story. Halo saya Brian. Saya SD, SMP, SMA. Lalu saya kerja di bank 20 tahun. Lalu sekarang saya mau mulai bisnis. Itu ceritanya. Normal. Hmm. Gitu. Bukannya gue ngejelekin orang kayak gitu ya. Tapi mungkin dari storynya kurang bisa diangkat gitu. Karena itu masih rata-rata banget average. Tapi ada klien gue ceritanya gini. Di umur 19, bokap gue meninggal. Karena penyakit kanker. Lalu disitu keluarga gue bener-bener minus banget. Hmm. Nyokap gue aja sampai kerja sakit-sakitan. Demi kita bisa makan nasi sama kuah. Dan disitu jadi wake up call gue sebagai anak umur 19 untuk mulai kerja. Dan sampai sekarang di umur 25 gue bisa menghasilkan miliaran per bulan. Itu cerita. Ya. Itu cerita. Yes, yes. Kedua value. Ada klien gue juga orang fitness. Hmm. Dan dia juga udah ngambil banyak sertifikasi. Of course kalau dia gak punya value gimana dia bisa ngajarin fitness gitu kan. Itu simpel banget. Gitu. Yang terakhir achievement. Nah kita ngambil contoh dia lagi. Badan dia bagus bro. Six pack. Gede gitu kan. Dia bisa ngajarin orang. Oke lu mau ini lu gede. Lu latihan ini. Cara nutrisi gimana. Tapi bayangin kalau orang yang ngomong gemuk let's say. Ya. Susah dapet trustnya. Susah. Karena achievement itu kan gak selalu uang. Yes. Achievement itu juga badan kalau di case gym ini. Jadi framework gue itu gue selalu gali tiga hal itu. Tapi jadi berarti menurut lu akan sangat sulit untuk membangun personal branding. Apabila seseorang itu tidak punya tiga hal tersebut. Karena kan di bayangan gue itu mungkin aja ada orang yang storynya ya seperti tadi ya. Ya hidupnya ya begitu gitu loh. Ya hidup dia itu bukan sebuah cerita yang menarik lah untuk diangkat. Oke. Berarti story udah gak masuk tuh kalau kita mau ngambil dari story. Terus dari segi value juga ya biasa aja. Terus dari segi achievement juga ya standar aja gitu. Itu berarti gak bisa di personal branding atau gimana menurut lu? Good question. Sebenernya semua orang itu bisa personal branding. Tapi tiga hal ini faktor krusial. Let's say gini kita bandingin dulu contoh untuk brand ya. Let's say ada buku ini bagus banget nih ya. Buku ini bagus banget sama misalnya gue punya satu buku biasa-biasa aja nih. Bahkan jelek lah gitu udah bayar 100 ribu misalnya buku ini ya. Tapi isinya kosong gitu. Oke oke. Kita dua produk ini kita kasih marketing budget yang sama, marketing strategi yang sama, postnya sama. Kira-kira konversinya bakal lebih tinggi yang mana? Udah pasti bukunya lu. Karena bukunya lu memang bagus pada dasarnya. Nah di personal branding ini, the client is the product. Gitu. Dan agency ini adalah amplifiernya. Sama aja contoh lain lagi deh. Gue ini speaker. Gue ini speaker. Pengeras suara. Bayangin ada penyanyi dua penyanyi. Satu suaranya celek banget. Satu suaranya bagus banget. Yaudah gue tinggal amplify aja. Tapi itu kalo mau personal. Karena gini gue ngeliat kesalahan banyak personal branding. Itu gak ada personalnya sama sekali. Mereka itu cuma ngikutin 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 orang doang kontennya. Yes. Itu. Nah di agency gue ini gue bener-bener mau keep it real. Sama klien gue. Kita harus ngangkat personalnya. Gitu. Jangan sampai kita cuma ngikutin ngikutin orang. Kita ngomongin sana sini. Tapi kita gak ngomongin personalnya kita. Nah tapi di personal ini. Again penting tiga pilar tadi. Dan ini di luar kendali agency gue. Agency gue hanya amplify. Gitu. Tapi dibilang. Gak bisa tetep bisa bro. Gitu. Yes yes. Tapi pernah gak sih punya pengalaman. Let's say ada satu klien nih. Mau masuk ke. Maksudnya dibantulah sama agency lu. Tapi ternyata setelah lu cek tiga kategori. Tiga value. Tiga hal tadi ya. Yang story. Value achievement. Dianya ini hampir gak ada gitu. Jadi susah diangkat. Itu udah pernah nemu gak orang seperti itu? Justru pernah. Itu gimana? Lu tanggulanginya. Itu strateginya kita jadi ngetes banyak strategi lainnya. Gitu. Mungkin kita masuk. Kita ngomongin berbagai macam pilar dulu di awal. Jadi gue selalu gini. Kalau misalnya mereka gak ada tiga hal tersebut. Gue udah harus pasti lebih banyak trial and error dulu di awal. Jadi mungkin di satu dua bulan pertama. Gue kasih berbagai macam pilar. Berbagai macam konsep. Ide yang dia akan bahas gitu. Kita lihat dulu. Oke audiens tuh ramainya yang dimana. Jadi mungkin dari awalnya kita mulai pakai tujuh strategi. Nah dari satu dua bulan pertama kan kita lihat datanya tuh. Oke ini viewsnya tinggi. Ini viewsnya tinggi. Kita kerucutin lagi. Dari tujuh kita ngambil tiga yang winning. Tiga kita tes ulang lagi. Oke kita validasi lagi. Gitu. Oke ini works. Ini works. Ini gak works. Jadi kita tajemin terus. Nah jadi kita explorenya by doing. Tapi untuk orang-orang yang udah punya tiga faktor tadi. Value, story, achievement. Kita dari awal testingnya jadi dikit banget. Karena kita udah tau nih frameworknya. Yes. Untuk yang mungkin tadi lu bilang tiga kriteria tadi belum. Kita jadi lebih kerucutin lagi. Kita di awal testing dulu. Gitu. Yes, yes. Nah jadi ketika lu menstrategikan ya personal brandingnya orang. Biasanya apa sih kesulitan utama yang lu temui gitu? Unik. Oke good question. Karena untuk personal branding ini again gue bilang the client is the product. Dan di luar tiga faktor tadi juga ada banyak faktor-faktor penting yang kita gak bisa kendalikan. Contoh karisma. Hmm. Good looking atau enggak. Itu semua kan juga somehow ngaruh ya. Yes. Berarti good looking itu penting ya untuk kontennya? Membantu lah bro. Membantu. Ya jawabannya penting. Ya menurut gue. Menurut gue good looking penting sih. Menurut lu penting ya? Penting banget sih. Oke lanjut. Wah makanya bisa jadi FVOP spesialis ya. Waduh. Rame. Good looking nih. Wah. Oke oke. Jadi itu sih. Dan klien-klien gue kan juga bikin kontennya edukasi gitu ngomong depan kamera. Untuk mendapatkan vibe-nya sebenarnya ini penting. Banyak orang kira oke gue baca teleprompter, gue baca datar. Halo semua saya datar gitu. Itu gak dapet feelnya. Karena emotion itu juga memain peran kan menjadi peranan penting untuk performance personal branding gitu. Dan itu sebenarnya di luar kendali gue sih. Tapi gue selalu bantu direct yang terbaik. Banyak klien gue itu introvert parah gak bisa ngomong. Dari awal dia udah ketakutan banget. Tapi akhir-akhirnya karena gue direct di kamera jadi munculnya jauh lebih oke. Tapi again dari intonasi dia, skill public speaking dia, karisma, good looking atau engga, jago ngomong atau engga. Itu sebenarnya ngaruh banget. Tapi agensi gue juga sangat mengakomodir orang-orang yang ada kekurangan disitu. Tapi biasa apa yang lu lakukan untuk orang-orang yang let's say, lu udah minta nih. Berarti sekarang pake teleprompter ya? Enggak. Oh engga? Gue gak suka banget pake teleprompter. Oke jadi apa yang lu lakukan untuk misalnya dia baca skrip kah hafal skrip kah atau gimana? Oke. Gue selalu bilang ke semua klien gue gini. Pak bu gak perlu sentuh skrip sama sekali sama saya. Karena mereka selalu menanyakan gitu. Saya gak bisa ngomong depan kamera, saya itu pemalu banget. Iya. Saya bilang udah biasa, klien saya udah banyak yang kayak gitu. Intinya bapak, ibu gak perlu sentuh skrip sama sekali nanti pas syuting. Gak perlu ada teleprompter dan lain-lain. Pokoknya gue gak mau mereka bener-bener liat teks pas syuting gitu. Dan again tadi gue udah bilang kelemahan teleprompter itu ada orang bisa jago di teleprompter. Tapi banyak orang justru karena teleprompter mereka jadi super datar. Ekspresinya mati, intonasinya mati, personalitynya mati. Gitu. Nah makanya cara direct gue, sebenernya gue urus pil nih. Cara paling enak untuk ngedirect adalah mirroring. Si... Mirroring si klien. Jadi pas syuting gue atau tim gue bener-bener jadi mirrornya klien. Jadi klien itu tinggal mimik kita. Dan kita itu ngomongnya kalimat per kalimat. Oke, jadi ibarat kata si tim lu atau lu bakal baca dalam tanda kutip skripnya dengan emosi dan juga mimik yang diperlukan. Dan si klien ini tinggal ngikutin aja, sesuai aja gitu. Betul, karena banyak dari mereka aduh saya gak tau body language saya harus kayak gimana. Gitu. Saya gak tau intonasi saya harus gimana. Gue ketemu cara mirroring ini. Contoh, kita bikin hook 3 tips cara untuk konten FYP. Oke, banyak kalian cuma ngomongnya 3 tips secara untuk konten FYP. Gak perlu, karena mereka gak tau gimana. Kita gak bantu gitu. Contoh, gue mimikin dulu. 3 tips secara konten kalian bisa FYP. Terus kameramen gue tinggal bilang, 1, 2, 3, action. Klien gue tinggal ikutin gitu doang bro. Jadi mereka gak perlu hafal, gak perlu mikir intonasi lagi, gak perlu mikir body language lagi. Pata-pata gitu. Tapi di saat semua disambungin, dia keliatannya jadi lancar banget. Gitu. Padahal perkalimat-perkalimat usahanya. Padahal behind the scene-nya gak selancar itu. Oh, I see. I see. Tapi pernah gak ketemu klien yang udah pake cara itu tapi masih datar juga? Pernah. Pernah juga ya? Dan itu sebenernya gue bilang di luar kendali kita. Tapi tanpa cara direct kita itu, lu akan jauh lebih parah bro. Gitu. Dari awal lu memang nemu cara direct ini atau ini discover? Lu discover cara ini? Discover by doing sendiri. Gitu. Karena klien pertama gue juga sebenernya dia sempet bilang ketakutannya gini ke gue. Gitu. Saya gak bisa ngomong depan kamera. Saya gak biasa gitu. Itu semalaman gue gak bisa tidur bro. Karena besoknya ini mau shooting pertama sama dia. Oh. Gue malemnya gak bisa tidur. Gue mikir wah gue gimana nih directnya. Gitu. Ini klien pertama gue. Gue gak boleh mess this up. Akhirnya gue kepikir lah gitu caranya. Wah keren. Ini gue mau nanya nih. Berarti kan lu udah membangun personal branding dari banyak banget orang lah. 20 orang udah lu bangun. Kalau misalnya ya diantara penonton itu ada seorang yang kepikiran eh gue pengen deh gitu kan bikin personal branding. Apa hal pertama yang lu sarankan untuk mereka lakukan dulu? Mungkin ini untuk orang yang mau mulai sendiri ya. Oke. Yang gue ngelihat kesalahan banyak orang. Especially anak muda pas mau mulai konten. Karena mereka takut di judge. Oke. Dan standar mereka udah terlalu tinggi. Karena mereka scrolling IG terus siap hari IG, tiktok gitu. Mereka udah ngeliat video-video yang bagus yang FYP. Scroll terus gitu. Puluhan ribu ratusan ribu video dia udah consume. Dia ngeliat video-video bagus. Di balik pas dia mau mulai. Otak dia itu udah punya standar disitu. Dia udah lupa. Just like any skill. Kayak semua skill. Itu pasti permulaannya lu bakal suck dulu. Lu baru mau mulai main futsal emang lu bisa langsung kayak Ronaldo bro. Ronaldo nyampe sini belasan tahun gitu kan. Nah dia lupa bahwa oke gue pemula. Gue harus terima bahwa hasil gue itu masih belum bagus-bagus amat. Tapi satu sisi dia udah didoktrin karena dia consume terus. Standarnya udah tinggi banget. Jadi pas dia baru mulai ini, baru mulai konten. Sering gue dapet cerita. Dia liat hasilnya kok beda ya sama kreator-kreator yang gue nonton. Karena dia ngeliat kayak gitu dia gak jadi post. Dan dia gak mau lanjutin lagi. Dia lupa kalo sebenernya konten ini sama aja kayak skill-skill lainnya gitu. Dari gue simple. Personal branding ini is about lu punya value apa. Lu komunikasikan. That easy. Value. Bahkan kita ngeliat kayak entertainment pun juga value. Kita kalo lagi sumpah kerja nonton Raffi Ahmad gitu. Itu juga entertainment is value. Dan gue ngeliatnya sih banyak orang terlalu takut untuk mulai. Karena itu sih. Mereka harus perfect. Harus bagus dulu kayak kreator-kreator yang mereka suka. Baru mereka mau post. Padahal kalo gue di traspek gue sendiri. Pertama kali pengalaman gue ngonten. Itu jelek banget bro. Itu oke. Pengalaman pertama lu ngonten itu personal atau untuk brand atau gimana? Ceritanya gue ini baru. Gue sebenernya udah mulai ngonten dari umur 11. Hmm. Di umur 11 gue jadi food vlogger termuda di Indonesia. Food vlogger? Food vlogger. Pada saat itu udah dapet traffic atau hanya untuk kalangan sendiri? Maksudnya untuk temen-temen di IG lu doang atau gimana? Itungannya lumayan. Dulu itu kan IG masih belum ada Reels. I believe TikTok juga masih belum ada atau masih belum sebumin sekarang lah gitu. Dan gue dulu mainnya di Youtube. Gue post video 3 menit, 5 menit. Hai guys gue lagi review. Bakso nih hari ini. Gue juga post di IG. Dulu kan IG cuma baru feeds doang. Itu gue umur 11. Gue udah mulai bikin konten. Bahkan gue gak shootingnya di device bagus. Dulu gue gak punya HP. Gue di shootingnya dari iPad. Dan resolusi kamera iPad kan memang kurang gitu. Gue edit-edit sendiri bocah gitu kan. Gue posting. Gue udah pengalaman dari situ. Dan bahkan habis gue disitu sempat off dulu. Baru gue mulai konten lagi. Di awal-awal juga konten gue sucks jujur. Quality-nya, performance-nya sucks gitu. Tapi oke gue tau justru ini yang bikin seru. Oke gue ngeliat hari ini sucks nih. Minggu depan gue bikin oke udah makin bagus nih. Gue seneng banget liat progress gitu sih. Nah jadi berarti kan saran lu buat orang-orang yang mungkin baru mau mulai personal branding sendiri itu adalah ya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Setelah mereka udah memulai gimana tuh mereka mau poles jadi lebih bagus. Karena kan let's say mereka sudah mulai nih. Mereka sudah posting. Tapi apabila tidak dikembangkan kan ya bakal disana-sana aja gak akan berkembang. Oke kalo buat udah yang mulai gue bakal suggest buat follow tiktok lu. Gue pun belajar dari situ selalu gitu kan. Ini FYP specialist guys. Ini kalo versi Brian gimana tuh? Oke kalo versi gue. Kalo gue sih jujur gak pernah ngambil kelas personal branding. Gue gak pernah ngambil kelas-kelas yang belajar gitu. Gue dapet semua knowledge ini gue pure learn by doing. I see. Gitu. Menurut gue konsisten sih penting. Spam aja terus bikin. Ini buat lu orang yang bilang. Oke gue gak bisa konten. Konten gue jelek. Gue challenge lu bikin 100 konten. Lu balik ke gue lagi 3 bulan. Dalam 3 bulan lu masih bisa bilang kayak gitu gak? Konten lu yang ke 100 pasti kualitas akan sangat beda dengan konten yang ke 1. Dan lu harus juga nerapin yang suatu namanya mindful scrolling. Daripada lu cuma scrolling konsum-konsum doang. Lu mindful. Oke lu liat ini videonya unik. Lu harus beda terus. Jadi gue sekarang scrolling IG. Otak gue tuh udah gak beda. Oh gila ini hooknya jenius banget nih. Oh ini twistnya jenius banget nih. Jadi sekarang every time you scroll lu coba pelajari gitu. Oke ini konten viral nih. Bedah. Bedah sendiri. Pelajari terus gitu. Itu gue setuju banget sih sama yang istilah mindful scrolling ya. Karena gue juga sering bilang ke penonton gue kan. Kalau misalnya salah satu cara paling gampang untuk kita belajar konten. Adalah dengan nonton konten yang masuk ke FYP ataupun ke real explore nya kita. Betul. Karena mau bagaimana kita tau konten yang bagus kalau kita aja gak pernah nonton konten bagus gitu loh. Betul. Nah makanya menurut gue walaupun orang anggap gak penting scrolling tiktok. Tapi menurut gue itu tetap akan meningkatin skill kita sih. Betul. Kita dari scrolling IG dan tiktok kita dapet cuan ya. Iya dapet cuan dapet inspirasi banyak banget. Dapet inspirasi penting banget sih. Nah tadi lu juga bahas kan kalau konten lu ini rata-rata itu fokusnya di reels. Ini agak sedikit unik ya menurut gue ya. Karena gue jarang banget ketemu orang yang baru start dan startnya itu langsung di reels gitu. Kalau misalnya sekarang gue nemu orang start sesuatu rata-rata di tiktok dulu. Gue boleh tau gak kenapa lu mulai di reels dulu dan apakah lu juga ada aktif di tiktok dan apakah menurut lu kedua platform itu beda gitu loh. Menurut gue pribadi beda sih dari kan gue sendiri juga mirroring konten gue sama persis di tiktok gitu di IG. Dan gue memang dari dulu masih banyak main di IG sih gue gak pernah tiktok-tiktokan gitu. Dan di IG growth gue lebih cepet sih keliatannya dari tiktok. Tapi banyak orang juga sebenernya tiktoknya lebih gila dari IG gitu kayak lu kan bro gitu. Tapi gue juga ngelihat audiensnya beda sih dari as simple as gue ngelihat komennya gitu. Di IG gue ngelihat komennya kan bisa berasa nih orangnya kayak gimana yang nanya. Di tiktok juga beda dan kenapa gue fokusnya di reels karena ini kan personal branding ya. Dimana gue mau bantu klien gue juga build trust dan authority. Disini bukan mereka jualan-jualan-jualan cari klien terus dari personal brandingnya. Tapi ada juga yang namanya indirect leads, indirect selling dimana sekarang kita kenalan sama orang kita tukeran IG. Bukan tukeran tiktok kan gitu. Dulu mungkin 10 tahun 20 tahun lalu kita masih tukeran kartu nama. Mungkin dulu juga sempet tukeran nomor HP. Sekarang kita kenalan sama orang baru. Eh bro bro halo sis IG lu apa gitu. Nah dan dari IG sih menurut gue it's a better portfolio ya untuk businessman dan businesswoman ini gitu. Tapi konten-konten lu yang lu mirror ke tiktok itu hasilnya itu gimana tuh? Jujur lumayan meredak juga sih kemarin ada hit 1 juta views tapi jujur tiktok gue gak terlalu pantau. Tapi sekarang juga udah puluhan ribu followers sih dalam satu bulan. Keren keren. Itu boleh tau gak kalau dari yang lu lihat ya apa sih bedanya market tiktok dan market IG? Kenapa hasilnya bisa beda walaupun kontennya sama? In a nutshell menurut gue tiktok lebih bisa bercanda. IG itu dimana oke ini lebih serius gitu audiens-audiensnya juga lebih serius. Lu kalau ngepost konten yang agak ngeleneh di tiktok itu lu diterima lumayan bisa diterima gitu. Gue kan juga pelajari konten orang terus dia mau post yang lebih lucu-lucu lebih nyeleneh. Di tiktok itu orang kayak ya haha bang lucu. Tapi giliran di IG gue ngeliat tendensinya orang lebih kipit serius. Dihujat. Pak Hansi lu aneh lu kayak gitu kan. Oke nah ini gue mau balik ke diri lu secara personal ya. Dari tadi kan kita udah bahas secara agency nya lu. Di umur yang sangat muda ini ya lu kan udah ngurusin 20 klien terus juga personal branding lu aktif dan sibuk banget lah gue yakin lah. Maksudnya hidup lu itu pasti berbeda dengan rata-rata anak-anak yang seumuran lu. Bahkan sangat berbeda dengan gue pada saat itu gitu kan. Nah ada gak sih struggle tersendiri dari punya kehidupan yang seperti ini gitu loh. Mulai bermisi di umur yang sangat muda. Challenge nya pasti selalu ada lah. Kita mau dimulai di posisi apapun pasti ada challenge nya. Tapi gue pribadi di tahun pertama gue kerja gue bener-bener hampir gak pernah hangout sama anak-anak seumur gue. Dan dimana gue selalu kerja dan bertemannya sama orang-orang umur 20, 30, bahkan 40 gitu. Untuk tahun pertama gue bener-bener heads down. Gue bener-bener oke gue kerja, 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 kerja. Dan sebenernya gue juga pengen hangout sama temen terakhir. Tapi bener-bener waktunya gak ada bro. Karena pasti ada free time dan free time nya gue selalu pasti tambah ke keluarga gitu. Jadi bener-bener dulu kerja, 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 keluarga gitu. Ada lah temen dikit-dikit tapi sangat jarang. Dan kalo lu bilang berbeda, pasti berbeda lah. Dimana kita lihat aja generalnya by data anak umur 16 ini sangat sedikit yang udah mulai bisnis dan bekerja. Dan anak umur 16 kan sekarang tendensinya juga pastinya normal banget. Fokusnya masih ke akademik, masih fokus SMA, masih pengennya have fun, main-main. Itu gak salah sih bro. Karena itu pilihan. Karena itu pilihan. Tapi pasti ada struggle dimana gue gak bisa ngomongin, gue gak bisa curhat apa yang gue lagi ngalamin ke mereka. Karena memang gak relate aja. Kalo misalnya gue curhat, oh agency gue ada masalah disini nih. Bener-bener spesifik. Mungkin kurang cocok kalo ke temen. Gue kalo urusan kayak gitu biasanya gue sharingnya ke mentor yang lebih tua gitu. Tapi mungkin ke temen-temen gue juga gak suka banget di circle temen-temen gue itu gue jadi eksklusif. Gue gak suka banget. Gue gak suka banget di sekumpulan temen gue ini gue jadi terang sendiri gitu. Maksudnya seolah-olah itu gue yang terbaik, eksklusif. Mereka semua itu lebih rendah. Gue gak suka. Makanya setiap kali gue ketemu temen-temen seumuran gue, approach gue itu gue selalu blind in lah. Gitu. Gue again gak terlalu suka yang gila ini Brian sendiri nih yang paling hebat. Enggak lah. Kita sebenernya semua-semua sama hebat. Gitu. Tadi lu cerita di tahun pertama lu kerja, lu end up berteman itu lebih banyak dengan orang yang lebih senior ya. Lebih berkenalaman, lebih tua gitu. Ada alasannya gak sih? Maksudnya itu disengajakan atau secara gak sengaja pembawaan lu itu mengerucutkan pergaulan lu itu kesana? Memang dua hal itu sih, sebenernya mau gak mau udah pasti ketemu. Karena gue kerja kan dan di industri kerja gue selalu the youngest person in the room. Bro gue gak pernah masih jadi yang the second youngest, belum pernah. Setiap ruangan yang gue pergi gue masih jadi anak yang paling muda. Dan of course di dunia kerja sangat sedikit lah umur 16 pada saat itu gitu. Dan mungkin gue belum ketemu aja lah kalau ada gitu. Tapi memang dari dunia kerja gue selalu tag talkannya sama orang umur 20s, 30s gitu. Dan gue sendiri juga bersyukur banget punya mentor-mentor yang luar biasa dan of course mereka udah berumur 30s gitu. Tapi lu pernah gak nih kayak dikata-katain atau misalnya dijulitin karena ngonten atau karena lu udah berbisnis di umur yang sangat muda. Karena kan menurut gue orang-orang itu kadang punya tendensi untuk punya crap mentality ya. Jadi kayak kalau melihat orang itu udah merangkak jauh lebih atas pengennya ditarik ke bawah gitu. Gue suka banget pertanyaan ini. Jadi ini pesan buat semua anak muda yang baru mulai sesuatu ngonten lah, bisnis lah. Lu mau dihujat lu harus berterima kasih. Makin dihujat makin berterima kasih. Tapi as long as yang lu lakuin bener ya gak aneh-aneh ya. Kenapa gue harus bilang bersyukur? Karena gue sendiri dulu dihujat. Oleh? Oleh. Mungkin dari temen-temen gue sendiri. Oke. Gue dibilang alay. Jadi dulu ceritanya gue pas mulai jadi food vlogger pas gue umur 11. Gue stop. Karena gue dibilang alay. Gue dihujat. Mental gue gak kuat. Tapi sekarang justru gue malah bersyukur kalo gue dihujat. Kenapa? Karena gue ngeliat. Disini itu adalah filter paling enak dan paling cepet untuk lu ngefilter ini temen ini bukan. That simple. Makin lu dihujat bahkan sama inner circle lu. Lu harus bersyukur. Ternyata selama ini yang manis-manis ke gue di depan. Ternyata aslinya kalo gue lagi mau grow dia mau tarik gue ke bawah. Lu bisa gampang banget filter gitu. Dan temen-temen yang real dia gak akan kasih lu kritik yang membangun. Dimana bro kayaknya editan lu bisa lebih bagus kalo kayak gini deh ini agak kurang. Daripada temen-temen yang cuma bilang alay lu si paling bisnis, si paling konten. Ya si paling itu udah yang paling sering dipake ya. Disitu gue dapet easy filter. Disitu cheat code banget sih karena lu bergaul dengan siapa di usia muda. Itu kursial banget. Setuju. Setuju. Berarti lu udah melewati itu semua ya? Maksudnya di huja, di apa gitu ya? Jelas pasti. Gitu. Semua orang bakal ngatain lu until you made it. Setuju sih. Lu fase di baru mulai ini adalah dimana fase lu harus paling tangguh dulu. Gue dulu mulai konten, kan gue mau explore di dunia fashion dulu. Content creator fashion, model gitu. Followers gue masih dikit banget bro. Tapi disitu gue udah act like a model. Gue masih belum dapet endorse, gue masih belum dapet modeling job. Gue act like a model gitu. Gue foto pose gitu. Bahkan gue sampe hire fotografer sendiri gitu. Gue bahkan sempet nombok lah gitu. Gue act like a model. Awalnya ada yang hujat gitu kayak. Sok ganteng. Si paling model gitu. Karena mereka ngeliatnya lucu. Gue belum ada endorsement, gue belum ada job modeling. Tapi gue udah mulai pose-pose gitu gue post di IG setiap hari. Sampai akhirnya gue dapet job pertama gue, gue dapet endorse. Ngegulung jadi puluhan endorse, puluhan photoshoot. Semua mereka diem. Dan semua anak muda harus lewatin fase tangguh itu. Dan lu harus bersyukur. Karena gue bilang tadi kan pergaulan di usia muda itu sangat menentukan. Lu kalo bisa buang orang-orang yang toxic secepat mungkin. Bukan dibuang lah. Tapi lu menghindar lah. Jangan dibuang. Lu menghindar lah dari orang-orang toxic secepat mungkin. Itu akan menentukan seberapa cepet growth lu. I see. Dan konten sebenernya suatu filter yang cepet dan enak. Apalagi di usia muda. Iya. Karena juga menurut gue ini juga jadi salah satu hambatan orang-orang yang mau mulai ngonten ya. Takut dikata-katain, takut dijulitin. Ya menurut gue, gue setuju banget sih. Semakin cepet lu dihujat dan lu dijulitin ya akan semakin cepat juga lu untuk grow gitu. Karena lu jadi tau siapa yang bener-bener mau support lu. Siapa yang hanya pengen ya lu itu selalu sama aja dengan mereka. Ketika melihat lu berbeda ya mereka itu merasa gak nyaman dan mau menarik lu turun kembali gitu. Ya menurut gue kalo misalnya untuk yang baru mau mulai ngonten mental pasti akan diuji dulu sih di awal-awal. Justru gue bilang, bang gue takut dihujat mulai ngonten. Gue takut banget dihujat. Justru gue bilang dihujat sama temen-temen sendiri itu adalah salah satu benefit terbesar dari lu mulai ngonten. Kenapa jadi kerugian? Ya tapi as long as yang lu lakuin memang bener dan gak salah ya. Kalo memang yang lu lakuin salah dihujat emang lumayan layak lah dihujat. Nah ini gue mau nanya satu hal juga nih, ada gak sih perubahan yang lu rasakan dari diri lu sendiri ya? Ketika lu masih belum punya followers dengan sekarang? Ketika lu masih belum berbisnis dengan sekarang ada gak perubahan yang lu rasakan di diri lu sendiri? Untuk followers sekarang gue udah di timeline sekarang gue udah hampir hit 100k. Gue udah 80an di instagram gitu. Itu gue risk dalam 2 bulan. Dan hanya dalam 2 bulan gue ngerasain growth followers seperti ini. Sebenernya gue udah expect sih dari awal. Memang opportunity sih number one bro. Dari paling basic aja endorsement gitu. Itu aja udah bisa menghasilkan uang lumayan enak. Dan kedua gue bisa di podcast ini karena personal branding gitu. Gue bisa networking, gue bisa kenalan sama orang-orang hebat kayak lu. Itu semua lu lihat gue awalnya dari tiktok kan gitu. Itu semua sebenernya benefit dari personal branding sih. Bukan hanya koneksi, bukan hanya endorsement tapi lu juga bisa tembak selalu ke bisnis. Dan di masa depan in the future kalo lu mau mulai sesuatu, lu mau jualan sesuatu akan sangat enak. Lu udah dapet trust, lu udah dapet authority nya, lu udah dapet attention nya gitu. Keren sih. Nah gue juga sangat setuju ya ketika lu bilang dari personal branding ini akhirnya jadi sesuatu lah yang bisa membawa lu connect ke siapapun. Banyak orang-orang hebat. Karena menurut gue, nah gue suka banget sama kiasan yang tadi sih yang 20 tahun yang lalu kita kalo kenalan dengan orang kita kasih kartu nama. Sekarang kita kasih IG kita. Menurut gue ya sekarang kita harus build social media kita dan personal branding kita supaya ketika bertemu orang itu, wah ini secara portfolio ini orang keren loh. Betul. Dari sana kan kita juga akan terbuka lah lebih banyak opportunity. Betul. Dan sekarang jujur kalo nge-DM orang-orang yang lebih hebat lagi, gue rata-rata jadi dibalas sih. Gue pernah nyoba dulu pas follower gue 2000-3000 gue no one gitu, nobody. Gue coba-coba DM orang, halo kok saya mau belajar apa-apa. Gue ga dibalas. Cuman sekarang dengan mess gue segini, dengan portfolio IG gue seperti ini, gue jauh lebih sering untuk dibalas sih sama orang-orang. Jadi buat temen-temen juga banyak nanya, gimana cara dapet mentor? Lu harus build value lu sendiri dulu. Lu apakah ladang yang subur yang worth it untuk mereka invest waktunya atau engga? Sebenernya simple gitu sih. Yes. Nah itu gue juga setuju banget. Karena mungkin lu juga sekarang merasakan itu juga, gue juga sendiri merasakan hal tersebut. Jadi kita itu sekarang ini mungkin ya, gue tuh sehari itu bisa nerima DM-an itu mungkin ratusan. Betul. Ratusan. Itu kan masuk ke request ya. Nah pastinya ga mungkin semuanya bisa gue balas gitu. Mungkin lu juga seperti itu. Itu baru gue. Itu baru gue. Belum lagi orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding gue mungkin sehari masuk tuh 1000 DM. Nah makanya buat temen-temen disini tentunya kita juga harus bisa nunjukin apa value kita sehingga orang-orang ini mau menginvest waktu untuk nge-reply kita gitu. Betul. Betul. Itu sih. Itu cheat code banget sih. Tapi perbedaan yang paling jelas lagi dimana kita juga harus lebih hati-hati lah. Kalau kita udah punya followers, kita udah lebih punya attention. Dimana kita mau kasih seribu kebaikan tapi ada satu blunder kecil aja. Itu yang di highlight ya? Iya. Jadi lebih super hati-hati lagi sih. Nah ini gue kemarin gue pas jumpa lu ya dan ngobrol-ngobrol gue baru tau ternyata bokap lu itu seorang public figure yang lumayan terkenal. Dan gue ga tau itu bokap lu ketika gue kenal lu. Ketika gue kenalan itu gue belum tau. Setelah gue cek gue baru tau gitu loh. Boleh dikenalin sedikit mungkin? Oke. Jadi nama Brian Fraser Kandani ini, Kandani nya ini identik nih. Orang selalu bilang sound familiar. Jadi gue kan Brian Fraser Kandani bokap gue itu coach Haryanto Kandani. Umur karir dia sebagai motivator sama umur gue sama. Jadi pas gue baru lahir dia juga baru mulai karirnya. Jadi 17 tahun. Dalam 17 tahun ini dia udah ngebantu jutaan orang ratusan perusahaan atau ribuan ya bahkan. untuk ada development di diri sendiri dari segi leadership, sales, marketing, public speaking dan banyak lainnya. Keren. Ya soalnya gue pas denger lah kok namanya ini kayak pernah denger ya siapa gitu. Setelah gue cek 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 wah ternyata gitu gue tau gue kenal. Emang terkenal banget. Nah gue mau nanya sih ada ga sih peran bokap atau keluarga di karir lu sekarang? Pasti. Apa itu? Pasti. Banyak orang suka bilang halah di umur 16 lu bisa bikin agency kayak gini karena modal dari orang tua. Dan gue tau pasti mereka referingnya untuk modal uang. Tapi gue open aja gue mulai agency ini tadi ceritanya. Gue as a freelance jadi bisnis ini gue mulai dengan modal nekat. Gue modal percaya sama diri gue sendiri. Disuntik modal aja ga pernah gitu sama siapapun. Gue mulai dari nol di bisnis ini sendiri. Dan oke gue di support bokap gue secara financial. Gue cuma dibayarin gojek bro. Gue dulu pas magang itu gue harus naik motor satu jam PP tuh ke Jakarta Pusat. Motor dimana gue udah terbiasa lifestyle 15 tahun gue mobil. Dingin gitu. Gue harus akhirnya motor motor motor. Dia bilang oke motor dibayarin mobil bayar sendiri. Akhirnya gue motor terus. Karena gue mau ngambil gajinya sebanyak mungkin. Gitu. Jadi literally transport aja sih bro di awal-awal. Dan sekarang di umur 17 gue udah lepas 100%. Tapi oh pada saat itu bokap lu bilang ke lu kalo lu mau naik gojek motor gue bayarin. Tapi kalo lu mau naik gokar yang mobil. Lu bayar sendiri. Padahal dia mampu. Kenapa menurut lu pada saat itu beliau begitu gitu. Dan gue bersyukur sih cara parentingnya kayak gitu. Karena dibilang mobil kan keinginan. Kalo kebutuhan ya motor. Gitu. Keren. Kalo lu mau enak-enak ya lu tambah sendiri. Tapi cuma support kebutuhan lu doang. Gitu. Gitu. Keren sih. Dan ini nih gue kan baca kolom komen lu kan. Jadi sebelum ada tamu yang dateng gue scroll-scroll tuh. Gue seneng banget tuh scrolling-scrolling. Nah banyak banget yang bilang komentarnya itu begini. Ah lu mah privilege. Lu mah ini karena ada privilege begini. Itu lu setuju gak dengan statement tersebut? Orang miskin privilege banget. Wah kenapa harus selalu ngomong orang kaya yang privilege? Kata siapa? Oke gue lahir di circle yang dimana gue kenal. Banyak anak-anak temen gue dateng dari keluarga kaya. Dan pas gue bilang kaya nih kaya banget ya gitu. Akhir-akhirnya gak semua ya gue gak pokok rata semua ya. Tapi justru banyak juga anak-anak yang dateng dari keluarga yang super kaya. Dari kecil udah semua super kaya. Akhir-akhir dia udah gak ada ambisi lagi bro. Ya udah dia jalanin hidup aja. Otaknya oke gue have fun. Gue punya resourcenya, gue punya uangnya. Gue mau lakuin apapun yang gue mau gue bisa. Gue tinggal minta gue dapet. Gitu. Tapi orang-orang gue juga kenal banyak banget mentor gue yang mulai dari minus. Banyak banget gue kenal mentor gue mulai dari minus. Tanpa dukungan siapapun. Dia bisa reach sukses banget sekarang. Dan gue nanya dia. Kalau lu lahir di keluarga yang berbeda. Let's say lu gak terpuruk itu dulu. Mereka bilang gue gak bakal bisa sukses seharusnya ya. Gitu. Karena gue belajar dari mereka. Kan gue gak harus lewatin ya. Gue belajar dari mentor gue. Mereka selalu cerita. Dan ini gak banyak. Dan ini gak sedikit maksudnya. Ini banyak mentor gue cerita kayak gini. Gitu. Karena saat mereka terpuruk. Dia ngeliat nyokapnya cuma bisa kasih kerja keras buat kasih mereka makan nasi sama kuah. Itu ada api yang kuat banget di hati mereka gitu. Mereka rasa gue gak bisa giniin keluarga gue terus. Keluarga gue depend on me. Gue gak kuat lihat setiap hari nyokap gue kerja keras cuma bisa bawa nasi sama kuah. Gue mau nyokap gue seneng. Gitu. Gue juga gak enak hidup kayak gini terus. Jadi dia punya suatu drive yang sangat kuat. Untuk dia reach sukses. Gitu. Dan itu. Yang gak bisa dibeli. Dan itu adalah privilege dari orang-orang susah. Dan. Again untuk achievement dan untuk fulfillment ya. Pas mereka mulai dari nol bahkan minus. Mereka let's say reach 10 juta pertama mereka. Wah itu senengnya bakal seneng setengah mati. 100 juta seneng banget. 1M seneng banget. 10M seneng banget. Tapi let's say. Gak pukul rata ya. Tapi let's say anak-anak yang datang dari keluarga kaya. Gitu. Mereka bener-bener kerja lah. Kerja keras oke kerja keras. Mereka hit 10 juta pertama mereka. Mereka hit 100 juta pertama mereka. Apakah akan ada rasa spesial. Karena mereka terbiasa setiap hari disodori dengan uang. Apakah mereka akan rasa spesial gitu. Apakah tingkat bersyukurnya. Fulfillment nya. Enjoying the journey nya. Gitu. Dan itu stigma yang gue pengen patahin. Karena terlalu banyak orang stuck mindset nya. Ya dia mah privilege doang. Ya dia mah privilege doang. Pertanyaan gue. Daripada lu sibuk nyari privilege orang terus. Lu kenapa nge-ncari privilege diri lu sendiri. Tuhan kan adil. Dia siptain semua orang punya privilege nya masing-masing. Masalahnya bisa lihat atau gak. Udah lihat. Bisa dimaksimalin gak. Gitu. Ini juga satu konten lu yang lumayan rame ya. Kemarin lu membahas kalau miskin itu sebuah privilege. Mungkin lu bisa elaborate lebih gak sih. Kenapa sih lu bisa bilang orang-orang yang punya head start yang. Pastinya kita tahu ya. Kalau orang itu udah punya koneksi. Punya modal. Tentu untuk memulai itu lebih mudah. Tapi kenapa menurut lu. Apa gitu. Apa yang menjadi privilege dari orang yang. Gak punya modal di awal. Terus dia mulai juga sulit. Apa gitu privilege nya. Yang tadi gue bilang sih. Mereka ada drive. Suatu drive yang kuat. Mereka punya. Sense of kepepet. Sense of urgency. Gitu. Seni kepepet. Dimana kalau kita kepepet. Otak kita akan terpaksa untuk lebih kreatif. Oke. Gue hari ini hampir gak bisa makan nih. Besok gue harus ngapain. Muter. Otaknya makan muternya lebih. Jauh lebih. Oke. Bisa ini. Bisa ini. Dan mereka juga lebih rela. Oke gue bakal ambil ini. Gue bakal ambil ini. Ditarik panjang. Mental mereka kebangun disitu. Kalau orang yang dari awal. Oke. Saya mau buka bisnis. Saya bingung bisnis apa. Pih. Bisnis saya apa ya. Papi nya kasih tau. Kamu buka restoran aja. Dipik dua. Nanti papi bayarin modal nya. Papi kasih kamu manager. Oh siap Pih. Dia buka gitu kan. Bukan modal dia. Dia gak punya. Dia gak belajar apa-apa gitu. Pih saya gak ngerti cara jalanin restoran. Oh ya saya kasih kamu manager. Gitu. Ditarik panjang. Lihatnya bisnisnya fail. Mental dia kebangunannya dimana. Gitu. Daripada orang yang. Oke gue mau buka restoran. Gue gak dapet modal. Oke. Artinya gue harus cari investor. Gimana cara cari investornya. Gimana cara ngelobby investornya. Oke. Dapet investor. Restorannya bangkrut. Oke. Gue harus cari cara lain gitu. Jadi. Karena dapet proses. Mereka dilayakan untuk something bigger sih. Dari segi internalnya mereka juga. Mental mereka juga. Disiplin. Semua ngaruh sih. Gitu. Gue. Jadi ada satu pertanyaan yang. Gue pengen tau. Jadi menurut lu. Apabila seseorang itu. Terlahir dari keluarga yang. Dalam tanda kutip. Privilegenya emang. Rasanya kaya lah. Ada modalnya. Terus dikasih. Banyak fasilitas. Bisa gak sih mereka. Punya. Ilmu kepepet. Tersebut juga gitu loh. Bisa. Gimana tuh. Karena. Konsep yang tadi gue share di awal video. Hidup ini sebenernya memang selalu kepepet. Hidup ini selalu kepepet. Lu hidup di dunia ini. Lu hanya punya waktu yang terbatas. Dan. Again kliknya. Lu gak akan pernah tau lu hidup sampai tahun berapa. Dan let's say lu hidup untuk 50 tahun. Jatah lu. Oke. Justru yang bikin serem adalah lu gak tau lu sampai umur berapa. Tapi let's say lu sampai umur 50. Artinya. Lu punya chance 50 tahun untuk berkarya. Lu hidup ini sebenernya mau ngapain sih disini gitu. Lu pasti sayang orang tua lu. Lu pasti pengen bikin dia. Orang terbahagia di. Paling bahagia di dunia. Gitu. Dan. Lu pasti pengen bikin mereka sebahagia mungkin. Dan itu. Selama mungkin dong pasti lu mau lakuinnya gitu. Dan. Lu di hidup ini. Bener bener bentar doang. Serius. Dan lu gak tau. Bisa aja tahun depan. Amit amit udah selesai. Waktu lu gitu. Dan disini gua dapet kepepet. Sense of urgency. Gua harus maksimalin. Gua harus berdampak. Gua harus bener bener fulfill lah di hidup gua. Gitu. Keren banget. Oke. Ini mungkin kita udah masuk ke sesi akhir dari podcast gua ya. Jadi. Biasa nih biasanya. Di sesi akhir itu gua selalu nanya satu pertanyaan. Yang. Di kasus lu itu gak bisa gua tanyain bro. Apa tuh? Jadi biasa itu gua selalu nanya ke orang. Apabila. Lu bisa balik. Ke 10 tahun yang lalu. Atau 5 tahun yang lalu. Apa yang mau lu sampaikan ke diri lu sendiri. Tapi kalo gua bilang 10 tahun yang lalu. Lu juga masih SD mungkin ya. Jadi. Bingung juga ya mau nyampein apa. Nah. Ini mungkin konsepnya gua twist sedikit. Kalo misalnya Brian sekarang. Bisa. Ngirim pesan. Ya. Buat Brian. 5 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi. Apa yang mau lu sampaikan ke Brian di masa depan. Yang gua bakal sampein sih. Satu hal aja sih. Jangan pernah lupa value lu apa. Jangan pernah lupa value lu apa. Gitu. Karena. Dunia ini terus berubah. Manusia terus berubah. Ga ada yang pasti di dunia ini. Mau orang yang kita percaya banget. Bisa tiba-tiba berubah. Semua akan berubah. Tapi yang ga boleh berubah. Value kita apa. Jadi gua pasti. Akan nerimain diri gua selalu. Mau di 10 tahun. 20 tahun. 30 tahun. Brian. Ingat value lu apa. Boleh tau ga. Value yang paling lu pegang di hidup ini itu apa. Gua pribadi. Gua personal. Dan gua bener-bener ngalamin. Bahwa sejak gua pegang value ini. Hidup gua berubah total. Gitu. Untuk gua pribadi. Value gua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Keren. Nah. Kalau ada teman-teman yang udah nontonin kita sampai akhir ya. Ini udah 1 jam lebih ya. Kalau udah 1 jam lebih berarti udah invested banget nih. Ke podcast ini. Mungkin banyak yang terinspirasi dari sosok lu. Atau ada yang merasa pengen nih. Sedikit banyaknya itu belajar dari lu. Boleh ga kasih satu pesan buat mereka yang udah nonton sampai akhir. Thank you semua udah nonton sampai akhir. Semoga. Visi gua sebagai anak muda. Umur 17. Gua pengen ngebuktiin. Kalau gua bisa. Lu pasti bisa juga. Gitu. Jangan sampai umur menjadi hambatan lu. Untuk mulai. Jangan sampai umur jadi hambatan lu. Untuk sukses. Kalau gua bisa. Lu bisa. Kita sama-sama bisa. Wih. Keren. Brian. Tamu termuda di podcast gua. Buat teman-teman yang mau nonton podcast-podcast dengan tamu-tamu. Sekeren Brian lagi pastikan udah subscribe channel ini. Thank you. Thank you. Tadah. Tadah. Tadah.